Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebuah kota yang mempunyai julukan romantis sebagai kota hujan Yang menyimpan sejuta cerita dan rahasia dari masa lampau Serta telah menjadi saksi peradaban manusia yang silih berganti selama berabad-abad Di masa kolonial, kota ini dinamakan Beitenzow Yang berarti bebas dari kesulitan atau tanpa kecemasan Nama ini sebenarnya ditunjukkan kepada sebuah rumah persinggahan yang ada di kawasan ini Nama tersebut diberikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Van Imhoef Pada tahun 1744 Yang jatuh cinta dengan kedamaian sebuah kampung kecil di selatan Batavia Van Imhoef kemudian membangun mulia tersebut sebagai daerah pertanian Dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal Persinggahan Beitenzow ini belakangan dibangun menjadi sebuah istana Dan pada akhirnya menjadi istana kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Atau yang kini kita kenal sebagai Istana Bogor Namun demikian, mungkin tak banyak yang mengetahui bahwa Peradaban yang ada di wilayah ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum masa kolonial Apabila ditarik garis masa jauh ke belakang Beitenzow diakini berdiri di atas reruntuhan sebuah ibu kota kerajaan yang termasyur di Pulau Jawa Sebuah kerajaan yang masih selalu dikenang kebesarannya di kalangan masyarakat Sunda Dengan pemimpinnya yang disegani dan pernah membawa masyarakat Sunda Kedalam masa-masa penuh kegemenangan, kemakmuran, dan keteraturan Sebuah kerajaan yang dikenal orang sebagai kerajaan pajajaran Pagi itu, cuaca cukup cerah menyelemuti kota Bogor Sekelompok orang tampak sedang berkumpul dengan wajah yang berseri-seri Dipandu oleh tim dari Bogor Historical Walk dan Tangtu Institute Mereka, termasuk saya sendiri, dengan antusias memperhatikan penjelasan mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya Ya, hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu Karena di hari itu, kami akan bertualang bersama menjelajahi sudut kota Bogor untuk mencari jejak-jejak peninggalan masa lalu yang nyaris hilang Jejak-jejak kebesaran sebuah kerajaan Sunda yang lebih dikenal orang sebagai kerajaan pajajaran Sebenarnya, apa yang kita kenal sebagai kerajaan pajajaran saat ini Tidak pernah secara eksplisit dinamakan secara resmi sebagai kerajaan pajajaran Berdasarkan sastralisan seperti cerita rakyat dan pantun Memang nama yang selalu disebut adalah pajajaran Namun, berdasarkan narasi sumber-sumber kontemporer berupa naskah-naskah kuno, prasasti, maupun catatan perjalanan Nama yang selalu disebutkan adalah Sunda Menurut sejarawan Sunda Saleh dan Asasmita Terdapat suatu kebiasaan dalam hal nama keraton dan nama ibu kota yang dipakai pula menamai kerajaan Istilah pajajaran sebagai nama kerajaan diambil dari nama ibu kota kerajaan Sunda Yaitu Pakuan Pajajaran Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang makna dari Pakuan Pajajaran Tapi yang paling sering dikutip adalah sebuah pendapat dari Purwajaraka Seorang bangsawan Jawa yang juga dikenal sebagai pakar sastra Jawa kuno di Indonesia Beliau memberikan penafsiran bahwa kata Pakuan berasal dari bahasa Kawi Pakuan Dengan dua huruf V Yang kemudian dalam ridah orang Sunda di ucapkan sebagai Pakuan Kata Pakuan sendiri bisa diartikan sebagai istana Jadi Pakuan Pajajaran menurut Purwajaraka berarti istana yang berjajar Pendapat beliau ini sejalan dengan narasi dalam cerita parah hyangan Sebuah naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16 Yang di salah satu bagiannya menceritakan tentang Sri Baduga Maharaja yang bersemayam di kraton Sri Bima Punta Narayana, Madura Suradipati Dari narasi tersebut diperkirakan ada lima bangunan kraton yang masing-masing bernama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati Yang diistilahkan dengan Panca Persada Dengan Suradipati sebagai kraton induknya Tapi, benarkah istana Sri Baduga Maharaja ini terletak di kota Bukur sekarang? Dalam naskah cerita parah hyangan Terdapat sebuah petunjuk bahwa letak kraton berada di hulu sungai Cipakan Cilan Sungai ini masih ada hingga sekarang Dan hulunya kira-kira berada di dekat kota Bukur sekarang Menurut petak kona Portugis Letak pusat kerajaan pajajaran yang disebutkan sebagai Dayo atau Dayo Berada di sebuah daerah yang kira-kira merupakan daerah Bukur sekarang Dalam laporan Tome Pires berjudul Suma Oriental Disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda tersebut bernama Dayo Dari bahasa Sunda Dayo Dan terletak di daerah pegunungan yang berjarak Dua hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa di Muara Ciliwung Nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kalapa Orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata Dayo Bila bermaksud menyebut ibu kota dalam percakapan sehari-hari Kerajaan Sunda sudah dikenal dalam rentang waktu antara tahun 932 dan 1579 Kerajaan ini merupakan penerus dari kerajaan Taruman Negara yang bercorak Hindu dan Buddha Bersama-sama dengan kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali atau Ciamiskara Pada tahun 1482 Sri Baduga Maharaja naik tahta Serta mempersatukan dua istana Sunda yaitu Kerajaan Galuh dan Sunda Pakuan Dikenal pula sebagai Prabu Siliwangi Ia memindahkan ibu kota ke Pakuan karena kondisi geografisnya yang menguntungkan sebagai benteng alami Dikelilingi oleh sungai-sungai besar dan tebing-tebing curam Di Pakuan inilah Prabu Siliwangi bertahta hingga tahun 1521 Pemerintahannya ditandai dengan masa keemasan Dimana banyak pembangunan dilakukan dalam segala aspek untuk meningkatkan sejahteraan rakyat Masa ini juga menandai era kemakmuran yang luar biasa Yang dihasilkan dari pengelolaan pertanian yang efisien Dan perdagangan lada yang berkembang besar di wilayah tersebut Masa ini pula yang banyak diingat dan dituturkan oleh masyarakat Jawa Barat Seolah-olah Sri Baduga atau Prabu Siliwangi adalah raja yang tak pernah sirna dan senantiasa hidup di hati masyarakat Namun sepeninggal Prabu Siliwangi, Pajajaran mengalami kemunduran Cirebon yang awalnya merupakan bagian dari Pajajaran Melepaskan diri di bawah kepemilinan Sunan Gunung Jati Yang sebenarnya tidak lain adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja Seiring dengan ekspansi dari Demak dan Cirebon yang semakin kencar Kerajaan Pajajaran menjadi terdesak Sebenarnya Pajajaran di bawah pemerintahan Prabu Surawi Sesa Sempat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Portugis Untuk menderikan sebuah gudang dan benteng di Sunda Kelapa Dengan imbalan perlindungan dari ancaman Demak dan Cirebon Namun perjanjian ini berantakan Karena Portugis gagal memungkinkan janjinya untuk membangun benteng di Kalapa Bahkan pelabuhan terpenting Pajajaran ini bersama dengan Banten Berhasil dikuasai oleh Cirebon Banten sendiri kemudian menjelemah menjadi sebuah pemerintahan tersendiri yang berdaulat Hingga akhirnya kerajaan Pajajaran benar-benar berakhir Setelah ekspansi Banten di bawah kepemimpinan Maulana Yusuf pada tahun 1579 Yang ditandai dengan diboyongnya batu Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan ke Surosuan Banten Palangka Sriman Sriwacana adalah batu dengan fungsi penting sebagai tempat penobatan raja Sehingga dengan direbutnya Palangka Sriman Sriwacana Maka secara filosofis berakhir pula lah riwayat Kerajaan Pajajaran Karena tidak ada lagi raja yang bisa dinobatkan Selanjutnya Kerajaan Pakuan pun dibakar habis dan rata dengan tanah Ibu kota pun kemudian ditinggalkan dan lambat laun menjadi hutan belantara Sekitar satu abad lamanya bekas-bekas istana Pakuan seperti daerah tak bertuan Setelah ditinggalkan penghuninya, perlahan-lahan kota ini terlantar, lapuk dan rusak di telan semak belukar dan aneka tanaman tropis Hingga akhirnya datanglah beberapa ekspedisi VOC yang bertujuan untuk melakukan pemetaan dan identifikasi bekas Kerajaan Pajajaran Antara lain ekspedisi Sipio pada tahun 1687 Ekspedisi Adolf Winkler pada tahun 1690 Dan ekspedisi Abraham Van Riebeck pada tahun 1703 Pada ekspedisi tersebut ditemukan beberapa situs penting yang dapat menjadi petunjuk Serta referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai keberadaan bekas ibu kota Kerajaan Pajajaran Berbeda, sangat berbeda dengan masyarakat jauh, apakah itu mereka mencoba mencari perbedaan Nah, karena yang cukup jangan gini menarik, kayaknya tidak ada di tempat lain, maka dari itu memang digunakanlah simbol ini sebagai bonggur itu Kayak masyarakatnya itu agar bisa lebih makmur, lebih sejahter lah, karena ini adalah simbol pertanian tadi dong Dan itu kita sebetulnya bisa satu, enggak? Matahari mulai bergerak lebih tinggi ketika rombongan kami tiba di kawasan batu tulis Di salah satu sudut jalan, kami memasuki sebuah tempat yang tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya Di halaman depan, tampak ada beberapa makam di sana, terlindung di bawah pohon-pohon besar Di dekatnya, tampak sebuah gerbang bertuliskan, Makam Keramat Mbah Dalem Batu Tulis Yang membuka jalan menuju arah sebuah bangunan berwarna hijau Tempat ini sebenarnya adalah sebuah petilasan dari seorang tokoh bernama Mbah Dalem Tidak banyak informasi yang bisa menjelaskan siapakah Mbah Dalem ini Namun dari cerita turun-temurun, Konon Mbah Dalem merupakan seorang sesepuh Sunda yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di masa kerajaan Bajajara Namun, bukan petilasan ini yang hendak kami jelajahi Alih-alih masuk ke dalam bangunan cungkup berwarna hijau Pemandu kami mengajak rombongan menuju pelataran di sebelah lokasi petilasan Pelataran ini agak lebih rendah posisinya dari petilasan dan berada di tepi-tepi Kami berjalan berhati-hati agar tidak tersandung akar-akar pohon yang mencuat di atas tanah yang berlumut Di bagian lain, tampak batu-batu bersusun yang seperti membentuk tembok Mengesankan bahwa tempat ini adalah sebuah tempat yang sudah sangat tua Juga tampak beberapa objek yang tampak seperti makam Dan berusia lebih tua dari beberapa makam yang ada di halaman depan Sebenarnya, tempat ini persis berada di pinggir jalan raya yang sibuk Namun entah kenapa, ada semacam suasana sakral yang terpancar di sana Dari tepi-tebing, tampak jelas terlihat lembah Cisadane dan Gunung Salak di kejauhan Dengan posisinya yang tinggi dan dibatasi tebing lebah sungai Mungkinkah kawasan ini dulunya merupakan kawasan pusat kota Pakuan? Dalam naskah Sunda Kuno Cerita Parahiangan, disebutkan kata Dalem tertulis di sana Lengkapnya adalah nama tempat Sawah Tampian Dalem Di mana tempat ini merupakan tempat ngahiang Berarti meninggal atau dikuburkannya Raja Keempat Bajajaran yang bernama Ratu Sakti Bisa jadi, tempat ini adalah yang dimaksud dalam naskah tersebut Namun demikian, ada juga hipotesa yang menyatakan bahwa Situs Mbah Dalem ini dahulunya merupakan semacam punden berundak tempat pemujaan pada masa praislam Hal ini dibuktikan dengan adanya tanah yang berbentuk undak-undakan di sekitar situs Mbah Dalem Apapun itu, kawasan ini diakini dulunya memang sebuah tempat yang penting kedudukannya Sebagai bagian dari kawasan inti kota Pakuan Bajajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari situs Mbah Dalem, kami melanjutkan perjalanan ke arah barat Menyeberangi jalan raya batu tulis yang ramai Tidak jauh dari sana, terdapat sebuah situs bernama Purwakali atau Purwagali Walaupun di salah satu papan nama bertuliskan Purwagali Tempat ini cukup tersembunyi di balik pagar yang sering terkunci Di bawah rindangnya pepohonan dan terlindungi oleh sebuah cungkup Dahulu, masyarakat mengenal situs ini dengan nama Situs Purwagali Namun, sekarang masyarakat setempat lazim mengenalnya dengan sebutan Situs Purwakali Nama Purwakali sendiri diambil dari bahasa Sunda Kuno Purwakali artinya pertama dan Kalih atau Galih artinya bersinar Situs Purwakali memiliki tiga buah arca dan dua buah menhir Tiga arca ini bernama Purwagali, Gelak Nyawang dan Kidang Penanjung Yang ketiga nama ini juga tertulis dalam Babat Pajajaran Ketiga arca ini, konon adalah perwujudan dari guru, pengawal dan pengasuh Prabu Siliwangi Bentuk patung-patung ini memang tidak begitu sempurna menyerupai manusia Seperti arca-arca peninggalan Hindu-Buddha di Jawa Tengah Karena konon orang-orang Sunda pada masa itu lebih mengutamakan hakikat Bukan dari bentuknya Di sisi arca terdapat pula dua buah batu menhir dengan tinggi sekitar 40 cm Situs ini sudah dikenal pada saat datangnya tim ekspedisi VOC Namun sering berjalannya masa, situs ini sempat hilang karena terkumpul Belakangan, situs ini ditemukan kembali secara tidak sengaja pada tahun 1991 Pada waktu pengalian tanah oleh para pekerja yang sedang melaksanakan pelebaran jalan Tidak banyak informasi lain yang bisa diperoleh terkait keberadaan situs ini Namun dipercaya, situs ini merupakan peninggalan penasehat Prabu Siliwangi Serta dianggap sebagai salah satu pintu masuk ke keraton kerajaan Bajajaran Dari situs perwakali, kami melanjutkan perjalanan ke arah utara Menuju sebuah situs yang dulu pernah ditemukan oleh rembongan ekspedisi Adolf Winkler Pada tahun 1690 Pada waktu itu, ia melaporkan penemuan sebuah batu setinggi dua hasta Yang terukir kalimat-kalimat dalam bahasa Sunda kuno dengan aksara jawa kuno atau kawi Batu bertulis tersebut terletak berdampingan dengan batu panjang dan bulat Dengan tinggi yang sama dan terletak di satu kompleks bersama beberapa jenis batu lainnya Batu bertulis tersebut di kemudian hari dikenal sebagai prasasti batu tulis Sejak penemuan tersebut, batu tulis telah diteliti oleh beberapa ahli epigrafi Kajian oleh para ahli terus dilakukan untuk menyempurnakan pembacaan agar diperoleh makna yang sebenarnya Dari beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa prasasti batu tulis dibuat oleh Prabu Surawi Sesa Yang tidak lain adalah putra dari Prabu Sri Baduga Maharaja Dengan angka tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi Prasasti ini dipersembahkan kepada mendiang ayahnya untuk mengenang kebesaran serta jasa-jasanya dalam pembangunan sejumlah tempat-tempat penting di masa lalu Bisa diberatkan, prasasti ini adalah semacam memoir di masa sekarang Di masa kini, lokasi prasasti ini berada di pinggir jalan raya batu tulis yang sibuk Lalu lalang kendaraan serta hiruk-pikuk aktivitas manusia di sekitarnya membuat keberadaan situs ini tidak menonjol Bahkan seolah dilupakan Pada lima masa lalu, situs ini adalah semua tempat yang istimewa Pada zaman kerajaan Pak Jajaran Situs prasasti batu tulis merupakan wilayah terbuka sebagai tempat upacara penobatan raja-raja Pak Jajaran Selain batu bertulis berwarna hitam dengan bentuk menyerupai kerucut Di komplek ini dicumpai pula batu tapak Sebuah lepengan batu dengan jejak telapak kaki Prabu Surawi Sesa Juga terdapat meja batu bekas tempat secajian Batu bekas sandaran tahta bagi raja yang dilantik Batu lingga dan lima buah tonggak batu yang merupakan punakawan dari batu lingga Hanya saja, sebuah batu yang seharusnya ada di sana Yaitu batu gigilang atau palangka seriman seri wacana Telah diambil tentara Banten ketika menyerang Pak Jajaran Saat ini, prasasti batu tulis terlindung oleh sebuah cungkup yang tertutup Diduga, sudah sejak akhir abad ke-18 Situs ini dilengkapi dengan cungkup Sayangnya, keberadaan cungkup ini justru malah seolah-olah mengaburkan kesatuan posisi Dari keseluruhan artefak-artefak yang ada di sana Dari prasasti batu tulis, kami bergerak lagi ke arah utara Tidak jauh dari sana, terdapat sebuah gang yang tampak seperti sebuah gang yang biasa saja Tidak ada yang istimewa Hanya terlihat seperti layaknya sebuah gang kecil yang menghubungkan jalan raya dengan perkampungan padat di dalamnya Namun, gang kecil yang bermuara di jalan batu tulis itu Diakini merupakan salah satu bukti keberadaan kerajaan Sunda Bantajaran Lebih dari tiga abad yang lalu Saat memasuki bekas kota Pakuan di wilayah batu tulis dari arah tajur Adolf Winkler berserta tim ekspedisinya Menemukan sebuah jalan berbatu yang tersusun rapi Membentang menuju ke sebuah paseban atau balai untuk menghadap raja Pada balai tersebut, ditemukan tujubuhan beringin Dan sepasang disolid berupa pasangan batu tinggi pendek Yang digunakan sebagai tempat duduk pengawal kerajaan Saat ini, lokasi yang paling sesuai dengan apa yang dideskripsikan laporan ekspedisi Winkler Adalah gang Amil di jalan batu tulis Di dekat mulut gang Amil ini Kabarnya masih tersimpan pasangan batu disolid yang dulu ditemukan Winkler Hanya saja, batu-batu ini sudah tidak nampak Batu ini kini menjadi properti milik pribadi Karena berada di dalam rumah penduduk Dan sepertinya luput dari pendataan benda-benda bersejarah Sudah hampir lima abad semenjak Pakuan ditinggalkan Melihat wajah kota Bukur sekarang Rasanya sulit dibayangkan bahwa disana pernah berdiri Lima bangunan keraton yang megah Tempat bersemayamnya seorang raja dari sebuah kerajaan besar Pendapat para ahli mengenai peristiwa serta tempat-tempat di masa lalu Yang dikaitkan dengan kondisinya di masa sekarang Tentu bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak Terlebih lagi, tidak terlalu banyak jejak tertinggal Yang bisa disaksikan di masa sekarang Tapi paling tidak Inilah yang bisa disimpulkan dari potongan-potongan kisah Maupun rangkaian cerita tertulis Yang dijalin menjadi satu menjadi sebuah jahitan sejarah Akan keberadaan kerajaan pajajaran Semoga generasi yang mendatang Akan tetap merawat ingatan mengenai eksistensi pajajaran Serta memelihara peninggalannya Sebagai salah satu bagian penting Dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia Saya Anjas Sampai jumpa dalam video selanjutnya Terima kasih telah menonton